Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Hati Kita, channel yang membahas tentang hal-hal seputar Islam. Hari ini, kita akan membahas tentang kejadian di Padang Masyar, menurut Al-Quran, dan hadis Baginda Rasulullah. Setelah hari kiamat, semua umat manusia akan dibangkitkan di Padang Masyar, yaitu sebuah tempat di mana berkumpulnya manusia, yang hidup dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat, dalam keadaan telanjang, seperti yang dijelaskan, dalam sebuah hadis Baginda Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Lalu, baru setelah itu mereka diberikan pakaian, dan manusia pertama yang diberikan pakaian, adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam sebuah hadis Baginda Rasulullah, yang berbunyi. Sesungguhnya, orang pertama yang diberikan pakaian pada hari kiamat, adalah Nabi Ibrahim. Abu Said al-Hudri mengatakan, bahwa ia pernah mendengar Baginda Rasulullah berkata, bahwa manusia akan dibangkitkan, dengan pakaian yang mereka kenakan, ketika mereka wafat. Padang Masyar sendiri adalah sebuah tempat yang sangat luas, di mana matahari berada sangat dekat, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, yang berbunyi. Pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada makhluk sejauh satu mil, sehingga, manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Di antara mereka, ada yang berkeringat sampai mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta, ada yang tenggelam dalam keringatnya. Namun, ada beberapa golongan manusia, yang mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketika di Padang Masyar. Golongan pertama yang mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di Padang Masyar, adalah imam atau pemimpin yang adil, yaitu, pemimpin yang menegakkan keadilan, meluruskan semua yang bengkok, memperbaiki semua yang rusak, membela kaum lemah, dan melindungi orang-orang yang haknya dirampas, serta, tidak menggunakan kekuasaannya untuk tujuan pribadi, seperti untuk mencari kekayaan, ataupun mencari sanjungan dari orang lain. Golongan kedua yang mendapatkan naungan di Padang Masyar, adalah pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu, orang yang rajin beribadah sejak ia kecil, hingga ia dewasa, dan mengisi masa mudanya dengan ketaatan kepada Allah, di tengah godaan pergaulan bebas, yang dialami sebagian besar anak muda, serta, lebih takut jauh dari Allah, daripada dijauhi teman-temannya. Golongan ketiga, adalah seorang laki-laki, yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, yaitu, laki-laki yang selalu ke masjid untuk melaksanakan sholat, serta selalu melakukan ibadah lain di masjid, ketika mempunyai waktu luang, seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan berdiam diri dalam masjid, dengan tujuan agar dapat mendekatkan diri, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah pernah bersabda, ketika seseorang berjalan ke masjid dengan tujuan ibadah, maka, tiap langkah kakinya, akan diberikan satu pahala, dihapuskan satu dosa, dan dinaikkan satu derajat, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang keempat, adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, serta bertemu dan berpisah karena Allah, yaitu, dua orang yang saling menasehati dalam perkara kebaikan, dipertemukan Allah di dunia, dan juga di surga, serta saling memaafkan, apabila ada kesalahan ketika berbicara, sebelum mereka berpisah. Namun, ada perbedaan pendapat dari para ulama dan ahli tafsir, mengenai hal ini. Golongan kelima, adalah seorang laki-laki, yang menolak ajakan berzinah, dari seorang wanita cantik yang memiliki kedudukan tinggi, karena, takut berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zinah sendiri berarti hubungan badan, yang dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, dan zinah adalah salah satu dosa besar yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Isra, ayat 32, yang artinya. Janganlah kalian mendekati zinah, karena, zinah itu adalah tindakan keji, dan jalan yang amat buruk. Juga dalam sebuah hadis dari Baginda Rasulullah, yang berbunyi. Tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik di sisi Allah, dari seorang laki-laki, yang menaruh spermanya, di dalam rahim wanita yang tidak halal baginya. Golongan yang keenam, adalah orang yang bersedekah lalu merahasiakannya, sehingga, tangan kirinya tidak mengetahui, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, yaitu, orang yang bersedekah diam-diam, tidak menceritakan kepada orang lain, tidak mengharapkan pujian manusia, dan hanya mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah diam-diam, adalah salah satu ibadah yang paling dibenci oleh iblis, karena, ketika seseorang bersedekah, ia akan mendapatkan banyak kebaikan, diantaranya adalah, diberkahi riski, hidupnya akan disukai, dijauhkan dari marah bahaya, dan diharamkan dengan api neraka. Dan golongan ketujuh, adalah orang yang berzikir kepada Allah, hingga berlinang air matanya, yaitu, orang yang mengucapkan pujian-pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hingga ia menangis, tanpa ada seorang pun yang tahu, yang ketika ia berzikir, hatinya ikut membenarkan, apa yang ia ucapkan. Di riwayat lain juga dikatakan, bahwa orang yang memudahkan orang lain ketika kesulitan membayar hutang, juga akan diberi naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang masyar, seperti yang dikatakan baginda Rasulullah, dalam sebuah hadis, yang berbunyi. Barang siapa memberi keringanan pada orang yang berhutang padanya, atau bahkan membebaskan hutangnya, maka, dia akan mendapatkan naungan arsi, di hari kiamat. Selain orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada juga golongan orang-orang yang tidak beruntung, yang dibangkitkan dalam keadaan hina, sesuai dengan dosa yang sering mereka lakukan, semasa mereka hidup. Golongan pertama, adalah orang yang wajahnya diserupakan dengan monyet, yaitu, mereka yang semasa hidupnya suka memfitnah orang lain. Golongan kedua, adalah orang yang wajahnya diserupakan dengan babi, yaitu, orang yang semasa hidupnya, suka memakan harta haram dan suka merampas hak orang lain. Golongan ketiga, adalah orang-orang yang tubuhnya terbalik, kaki di kepala, dan kepala di kaki, yaitu, mereka yang terlibat dalam praktek riba. Golongan keempat, adalah orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta tersungkur, yaitu, mereka yang berbuat zolim dalam pemerintahan. Golongan kelima, adalah orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan bisu dan tuli, serta tidak berakal, yaitu, mereka yang sombong dan bangga, dengan amal ibadahnya. Golongan yang keenam, adalah orang-orang yang lidahnya menjulur sampai ke dada, yaitu, para ulama dan hakim, yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya. Golongan yang ketujuh, adalah orang-orang yang disalib di atas palang yang terbakar, yaitu, mereka yang suka memfitnah penguasa. Golongan kedelapan, adalah orang-orang yang terpotong tangan dan kakinya, yaitu, mereka yang suka zolim kepada tetangganya. Golongan kesembilan, adalah orang-orang yang mengeluarkan aroma busuk melebihi bangkai, yaitu, mereka yang memuaskan hawa nafsunya, dan tidak menunaikan hak Allah, dalam harta dan kekayaannya. Dan golongan yang kesepuluh, adalah orang-orang yang memakai pakaian dari timah panas yang meleleh, yaitu, mereka yang suka takabur, suka kemewahan, dan suka memuji diri sendiri. Sebagian besar ulama berpendapat, bahwa, lama manusia berdiri di Padang Masyar, adalah 50 ribu tahun. Demikian yang bisa kami sampaikan, tentang keadaan manusia, yang dibangkitkan di Padang Masyar, semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang beruntung, yang mendapatkan naungan dari Allah, subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.